Intro Assalamualaikum guys, welcome back to my youtube channel Intro Oke guys, jadi di tutorial kali ini aku akan berbagi cara membuat poster hari raya idol adha di aplikasi Canva ya Oke sebelum melayu tutorialnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Dan nyalain juga tombol loncengnya Oke jadi buat teman-teman yang ingin order desain poster atau desain lainnya Kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya guys Oke jadi tanpa berlama-lama lagi, so langsung aja kita mulai tutorialnya Happy watching guys Oke jadi disini langsung aja kita buka aplikasi Canva Nah jadi seperti ini tampilan aplikasinya ya guys Oke di bagian bawah langsung aja teman-teman klik tombol plus Terus kemudian di pencarian yang ada di atas langsung aja teman-teman cari poster vertikal Nah jadi aku pilih yang ini ya guys Jadi aku pilih poster vertikal untuk ukurannya 42 x 59,4 cm Oke langsung aja di klik Oke jadi langkah selanjutnya langsung aja kita atur warna backgroundnya ya Langsung aja teman-teman klik backgroundnya Terus di bagian bawah langsung aja pilih warna Oke di bagian sebelah kiri langsung aja klik tombol plus yang warna-warna ini ya Nah di bagian bawah langsung aja teman-teman ketik kode warnanya ya Oke jadi untuk yang ini kode warnanya 26, 22, 55 ya Oke jadi kode warnanya 26, 22, 55 ya guys Nah jadi seperti ini warnanya ya Oke kemudian untuk langkah selanjutnya di bagian bawah langsung aja teman-teman pilih element Terus di pencarian element yang ada di atas langsung aja teman-teman cari gradasi Oke kita scroll ke bawah Nah jadi kita pilih yang ini ya langsung aja di klik Terus kita besarin jadi kalian bisa tarik aja di sisi ujungnya ya Oke langsung aja kita atur posisinya Terus kemudian langkah selanjutnya di bagian bawah kita pilih element lagi Oke di pencarian element yang ada di atas langsung aja teman-teman cari bintang kecil Nah jadi kita pilih element yang ini ya langsung aja di klik Terus kita besarin Oke langsung aja kita atur posisinya ya Nah jadi seperti ini Kemudian langkah selanjutnya di bagian bawah kita pilih element lagi Terus di pencarian element yang ada di atas langsung aja teman-teman cari lempian masjid Oke kita pilih element yang ini ya langsung aja di klik Terus kita atur di bagian ini Oke kita kecilin dulu ya Oke untuk warnanya kita ganti jadi di bagian bawah langsung aja pilih warna Kemudian kalian scroll ke bawah Jadi kalian pilih warna putih ya Nah jadi seperti ini ya guys Oke kemudian element yang ini kita dapikan langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Terus kita atur di bagian sebelah kiri Oke kemudian yang ini kita balik ya Jadi di bagian bawah kalian geser terus pilih balik Nah kemudian langsung aja teman-teman pilih balik horizontal Nah jadi kira-kira seperti ini ya guys Oke kemudian langkah selanjutnya di bagian bawah kita pilih element Terus di pencarian element yang ada di atas langsung aja teman-teman cari islamic ornament Oke langsung aja scroll ke bawah ya Nah jadi kita pilih element yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus langsung aja kita atur di bagian atas ya Oke langsung aja kita tarik di sisi ujungnya ya guys Nah jadi seperti ini ya Terus untuk warnanya kita atur Jadi di bagian bawah langsung aja teman-teman pilih warna Jadi langsung aja kita pilih warna yang pertama ya Nah kemudian di bagian sebelah kiri langsung aja klik tombol plus yang warna-warna ini ya guys Oke di bagian bawah langsung aja ketik kode warnanya ya Oke untuk yang ini kode warnanya 99 49 41 00 ya Oke jadi kode warnanya 99 41 00 ya guys Oke kemudian kita pilih warna yang kedua Terus kemudian di bagian sebelah kiri langsung aja kita klik tombol plus yang warna-warna ini ya Oke di bagian bawah langsung aja kita ketik lagi kode warnanya ya guys Nah untuk yang ini kode warnanya D4 5A 00 ya guys Oke jadi kode warnanya D4 5A 00 ya guys Oke kita keluarin terus kita lanjut Ganti warna yang ketiga Oke langsung aja klik tombol plus yang ada di sebelah kiri ini ya Nah kemudian di bagian bawah langsung aja kita ketik lagi kode warnanya ya Nah untuk yang ini kode warnanya FF E 0 CA ya guys Oke jadi kode warnanya FF E 0 CA ya Nah jadi seperti ini warnanya ya guys Oke untuk langkah selanjutnya di bagian bawah langsung aja kita pilih elemen Nah di pencarian elemen yang ada di atas langsung aja temen-temen cari masjid Oke kita scroll ke bawah Nah jadi kita pilih elemen yang ini ya guys langsung aja di klik Terus langsung aja kita besarin kemudian kita aturi bagian ini Oke jadi untuk elemen yang masjid ini kita ganti warnanya Jadi langsung aja kita pilih warna yang pertama Terus di bagian sebelah kiri langsung aja klik tombol plus yang warna-warni ini ya Nah di bagian bawah langsung aja kita ketik kode warnanya ya guys Oke untuk yang ini kode warnanya B5 B2 D2 ya Oke jadi kode warnanya B5 B2 D2 ya guys Nah jadi seperti ini ya Oke kemudian kita lanjut ganti warna yang kedua Langsung aja di klik Nah untuk warna kedua ini kita ganti jadi warna putih ya Jadi langsung aja temen-temen scroll ke bawah Terus kalian pilih warna putih ya Nah jadi seperti ini ya guys Oke kemudian kita ganti warna yang ketiga Terus untuk warna ketiga ini di bagian sebelah kiri langsung aja klik tombol plus yang warna-warni ini Oke di bagian bawah langsung aja ketik kode warnanya ya Untuk yang ini kode warnanya E1 E3 E9 ya guys Oke jadi kode warnanya E1 E3 E9 ya Nah jadi seperti ini warna element masjidnya ya guys Oke kita lanjut angka selanjutnya Jadi di bagian bawah langsung aja temen-temen pilih element Terus di pencarian element yang ada di atas langsung aja temen-temen cari bukit Oke jadi kita pilih element yang ini ya langsung aja di klik Kemudian kita atur di bagian bawah langsung aja kita besarin jadi kalian bisa tarik aja di sisi ujungnya ya Oke kita atur di bagian ini Oke jadi langsung aja kita ganti warna yang pertama Nah untuk warna pertama langsung aja di bagian warna ini kalian scroll ke bawah Terus kemudian kalian pilih warna solid yang di bagian warna hitam ini ya Jadi langsung aja kita klik yang ini Nah terus kita keluarin Oke langsung aja kita ganti warna yang kedua Jadi di bagian bawah langsung aja temen-temen pilih warna ya Nah di bagian warna ini langsung aja kita scroll ke bawah Nah di bagian warna solid kita pilih warna yang ketiga ya Jadi kita klik warna yang di samping warna yang kita pilih yang awal tadi ya Jadi seperti ini warnanya ya guys Oke untuk langkah selanjutnya di bagian bawah kita pilih element Nah di pencarian element yang ada di atas langsung aja temen-temen cari sapi Terus kita pilih element yang ini ya Langsung aja di klik Oke kita atur di bagian ini Kemudian warnanya kita ganti langsung aja pilih warna Kemudian kita ganti seperti warna backgroundnya ini ya guys Nah jadi kita pilih warna ini ya Jadi seperti ini ya guys Langsung aja kita atur Oke jadi seperti ini Kemudian di bagian bawah kita pilih element Nah kemudian di pencarian element yang ada di atas langsung aja kita cari kambing Oke untuk element kambingnya kita pilih yang ini ya Langsung aja di klik Terus kita atur di bagian ini Nah untuk warnanya kita ganti ya Jadi kita ganti seperti warna sapi yang ini tadi ya guys Jadi di bagian bawah langsung aja pilih warna Kemudian kita ganti jadi warna ini ya Nah jadi seperti ini ya guys Oke langsung aja kita atur Untuk yang ini kita balik ya Jadi di bagian bawah kalian geser Terus pilih balik Nah kemudian kalian pilih balik horizontal Oke jadi seperti ini langsung aja kita atur ya Oke jadi seperti ini ya guys Nah kemudian langsung aja di bagian bawah kita pilih element Terus di bagian element ini kita keluarin dulu ya Nah kemudian di bagian ini di bagian bentuk kita pilih bentuk kotak ya guys Langsung aja di klik Oke kemudian kita atur di bagian bawah Oke kemudian kalian tarik ke sebelah kanan ya Nah jadi seperti ini ya guys Untuk warnanya tetap warna ini ya Jadi untuk warnanya kalian bisa samain aja seperti warna yang ini ya Oke kemudian untuk yang ini kita klik yang bentuk kotak yang di bawah tadi Terus di bagian bawah kalian geser kemudian pilih gaya Nah untuk yang ini langsung aja teman-teman atur ketebalan garis jadi 20 ya Oke langsung aja kita keluarin terus kalian geser kemudian pilih warna garis Nah untuk warna garis kita ganti seperti warna yang ini ya Oke jadi langsung aja teman-teman klik ya Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys jadi langkah selanjutnya kita tambahin tulisannya ya Jadi di bagian bawah langsung aja teman-teman pilih teks Oke langsung aja tambahkan judul Nah yang ini kalian ketik selamat hari raya Oke untuk warnanya kita ganti jadi di bagian bawah kalian geser Terus pilih warna kemudian kalian ganti jadi warna putih ya Nah jadi seperti ini ya guys Kemudian untuk yang ini fontnya kita ganti jadi di bagian bawah kalian pilih font Nah di pencarian font langsung aja teman-teman carilah gue Spartan Nah jadi seperti ini ya guys Oke langsung aja kita atur di bagian atas ya Oke kemudian di bagian bawah ini kalian geser terus pilih efek Nah kemudian di bagian ini di samping gaya ini kalian geser terus pilih bentuk ya Nah kemudian disini kalian pilih lengkungan Terus langsung aja di klik ya Kemudian untuk lengkungannya kita atur jadi 35 ya guys Nah jadi seperti ini ya Oke langsung aja kita atur posisinya Oke kemudian di bagian bawah ini langsung aja teman-teman pilih text Oke langsung aja tambahkan judul Nah yang ini kalian ketik jadi idul ada H ya Oke untuk warnanya tetap warna putih aja Kemudian di bagian bawah ini kalian pilih font Oke di pencari font ini langsung aja teman-teman cari boxers wash Nah jadi seperti ini ya guys Oke langsung aja kita besarin Terus di bagian bawah ini langsung aja teman-teman geser Kemudian pilih efek Oke kemudian kalian geser lagi Terus pilih ke rangka Langsung aja di klik ya Nah kemudian disini ke tebalnya kita atur jadi 200 Kemudian warna kita ganti ya guys Langsung aja di klik Terus di bagian sebelah kiri langsung aja klik tombol plus yang warna-warni ini ya Nah di bagian bawah langsung aja teman-teman ketik kode warnanya ya Oke untuk yang ini kode warnanya 6A6598 ya Oke jadi kode warnanya 6A6598 ya guys Nah jadi seperti ini warnanya ya Oke langsung aja kita atur Nah jadi seperti ini ya Oke kemudian langsung aja di bagian bawah kita pilih teks Terus kemudian tambahkan judul Nah yang ini langsung aja teman-teman ketik 1445 hijriya Oke kemudian fontnya kita ganti langsung aja pilih font Nah di pencarian font langsung aja teman-teman cari book hari Skype Nah jadi seperti ini ya Oke kita kecilin kita atur di bagian ini Nah kemudian untuk yang ini kalian geser terus pilih efek Oke di bagian efek ini kalian geser ya Kemudian kalian pilih latar belakang Oke langsung aja di klik Kemudian disini kelengkuannya kita atur jadi 100 Kemudian sebarkan 50 transparansi 100 Kemudian warna kita ganti jadi warna orange ya Jadi kita ganti jadi warna yang seperti ini ya guys Oke jadi langsung aja kita pilih warnanya Nah jadi seperti ini ya Oke kemudian kita dapikan langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Terus kita atur di bagian ini Untuk yang ini kita ganti jadi 2024 24 Masehi ya Oke untuk di bagian bawahnya ini kalian bisa isi dengan nama sosial media kalian ya Oke jadi disini aku buat nama youtube instagram sama tulisan seperti ini ya Oke jadi ini udah selesai jadi langsung aja kita simpan caranya langsung aja klik pan yang ada di pojok kanan atas Terus kemudian pilih undu Oke langsung aja pilih undu ya Oke jadi ini udah tersimpan di galeri ya guys Jadi seperti ini hasilnya ya Oke jadi mungkin cukup sampai disini tutorial dari aku Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya Oke guys thanks for watching, see you next video, bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax